Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys camujib Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Subscribe dan nyalakan loncengnya Agar supaya ketika saya upload video baru Maka teman-teman dapat notifikasi Dan dapat langsung menontonnya Dan saya upload 2 kali sehari Oke? Kayak minum obat aja ya 2 kali sehari Ini demi kalian semua ya teman-teman Saya ingin continue Seperti itu guys Karena teman-teman juga akan menunggu video-video saya Ya kalau menunggu, kalau enggak sih Gak apa-apa ya teman-teman Gatel Oke guys Disini kita akan mereksan sebuah video Requestan dari teman-teman yang sudah DM di Instagram saya Buat teman-teman yang mau DM Langsung saja follow Dan DM ke saya Imbok lah seperti itu Apa yang harus saya reaction seperti itu guys Itu sesuai dari permintaan Daripada teman-teman ya Dan mohon mengantri Karena banyak sekali yang DM ke saya ya Kayak artis saja ini Oke guys Support terus channel ini guys Sampai 100 ribu subscriber ya Disini banyak yang nonton Tapi subscribe-nya sedikit Tapi enggak apa-apa lah ya Saya bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Karena punya teman-teman yang masih setia menonton saya Aduh Ya pokoknya begitu lah guys Ya yang terpenting Subscribe gitu lah Oke langsung saja guys Kita reaction videonya Judulnya adalah Tauke Tauke Apa ini Bacanya gimana nih guys Tauke Cina pun Buat sholat hajat Bukti kejayaan Pas mewujudkan Keharmonisan Kaum di Kelantan Oke Let's go Kita play videonya guys Sudah penasaran saya Eh bak Kenapa pakai bahasa Cina Apakah Ini videonya bahasa Cina guys Aduh Nanti saya gak mudeng Oh tak Oke Keharmonisan Oke Oke Beliau menjalankan perniagaan minyak masak yang bernama 303 dan bersapak di bumi Kelantan. Kebanyakan pekerjanya adalah sendiri daripada orang Melayu. Oh, minyak kelapa guys. Eh, minyak goreng lah. Kejayaan Kelantan. Wow. Selamat pagi, Mr. Gan. Saya Fu Mingli dari UPKN. Kita mulakan kita punya interview boleh tak? Boleh. Pertama kan, Mr. Gan boleh memperkenalkan diri tak? Boleh. Saya nama Gan Leong Piao. Tahun beranak 29 boleh dua. Libya tahun 48. 48? 29 boleh dua. Tahun 19, Pak Pelapek. Di Jalan Atapalu, Kak Majid memadih. Oh, ini bahasa Kelantan yang baru sadar sih. Oke, Pak Pelapek sama kayak Sahmi, Jasli itu. Video-videonya kan seperti itu. Oke, faktor untuk... Oke nih. Pasal kita ada tengok kerjaan ngawet tak habis-habis. Kita melego lah sama kerjaan ngawet. Jadi, gitu-gitu. So, baik duduk. Rumah kita duduk tu, tak ada elektrik, pakai gas ringan. Malik. Buat kerja dia tak. Yes. Kerana kita nak... Senai pada kita kerjaan ngawet, kan? Buat negosiri tak. Basically, semua orang Melayu, kan? Melayu. And then, lokal punya, kan? Sure. Itu berwajib. Saya tetap di orang luas, kata. Tak terima. Dia tengok saya buat semain ajak Senequilang. Dia tak cahaya, ni. Setiap tahun. Semain ajak. Yes. Kenapa? Kenapa? Saya bukan tak percaya, cuma saya terkejut. Ha, sangat hairan. Saya macam ni. Tapi, saya percaya pada Tuhan. Agama tu, itu penting. Ya, betul. Saya buat terpaksa. Dia orang solat, kan? Tino-tino, jadah-jadah. Tino-tino, jadah-jadah. Tino-tino, jadah-jadah. Itu, kena watch it. Kalau kita hidup without God, we are nothing. We are nothing. That's true, we are nothing. Betul, betul. Gak berkenaan. Kata-kata dia orang best sangat, ni. Pernah menerima bantuan tadi. Ada bantuan sobrang, tuan. Based on yourself. Yeah. Wow. Pasal kita beli tapak ni, grand ni, kan? Kita beli masa tu, 150 ribu. Okay. What's up, guys? Pernahkah menerima khusus dalam bidang perniagaan? Tak ada latihan. So, kita watch dirinya. Based on experience, kan? Yes. Masa tu, kita isi minyak 1 kilo, gocorong itu, hemeh, hemeh. Pakai tangan? Tak ada mesin? Tak ada. You nak tengok saya punya mesin. Masa tu, kita tangan apa-apa hair, lagi tu. Harapan janji-janji untuk 5 tahun yang akan datang. Wow. Ini saya nak, nak tutunjuk, you talk to, stay calm, berlewat satu sipok kat Kelantan. Bila you want sipok, labu hair kat Kelantan. Sipok tu. Pasat tu, kan? Abis way, hijau cari ori. Bukai ori cari hijau. Dan ini, orang Kelantan banyak kereta, kerja, kerja, tak ada anything. Cuma rumahku, ya? Guys, eh, apa ya? Ini bahasanya kan agak ke Kelantan banget, seperti itu. Mungkin ada beberapa part yang memang saya tidak faham. Jadi mohon maaf nanti kalau ada kesalahan dalam memahami, ya? Kalau buat seaport, saya kata, hijau cari ori. Pasal pelabuh hair akan mari. You tengok lah, semua kat Kebilak ni, Penang, Singapura, pencaya Johor, kerana dia ada seaport. Oh, pelabuhan. Kata kita buat seaport, harap lah. Harap boleh buat. Harap kan? Oh, seaport. Kalau airport itu, faham, 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 faham. Seaport tu kayak pelabuhan lah, guys. Okay. Buat seaport, kita pergi jauh sampai 500. Kita boleh pakai. Oh. Amin, amin. Motivasi untuk orang muda. Oh, saya muda ke? Kalau dia muda sendiri pun, dia tak boleh pakai duit company. Dia pakai gaji dia, saya dekat, saya dekat, awak tak boleh touch. Macam saya hari ini. Duit company, saya tak boleh touch. Until now, budak saya, awak panggil, awak guna awak macam gaji saja. Belong to company, it's belong to company. Tak boleh touch. We cannot touch it. Mana boleh. Oh. Jadi kalau kita itu punya company, kita makan gaji kita saja. Uang company jangan dimakan. Oh, best. Kalau dia ambil auto, dia ambil kereta. Jadi macam itu, kita selari. Kalau 10 ribu, awak pakai 10 ribu. Habis, habis. Duit company tak boleh touch. Duit company tak boleh touch. Eh. Duit company tak boleh touch. Sebab daripada itu, awak makan gaji awak kan. Macam. Awak makan gaji awak, tak boleh touch. Wang company macam itulah. Itu paling penting. Itu wajib. Satu penjanjian dengan awak, biar lengkap. Penjanjian dengan awak lah ke mana. Okay. Janji, tak boleh pelawak. Kalau gadget pelatih, tak boleh pelawak. Kena tunai. Kena menepati. Itu penting. Macam kita beli minyak kepada sawit. Gadget jalan pun, naik harga tu, kena terima tu. Ah, faham, faham, faham. Kita tak boleh tengok. Tak boleh, tak boleh. Harga naik kita pun, haa, tak boleh. Naikkan harga minyak. Itu perjanjian kita kena lengkap. And then, jaga pada syarikat, kita sayang pada syarikat. Oh. And then, satu lagi, kita kena sayang pada pekerja begitu. Yelah. Dia orang panggil saya, Uncle, sini. Oh, bukan tak okay. Bukan. I tak boleh. Okay, okay. Uncle. Uncle. You tanya dia. I tengok macam anak saya, belakang. Look, this, you work by one team. Kalau kerja, saya beri ke ulu, pecah lah. So, kita kena solid. Yes. Ini paling penting sekali. Kalau ni nak kerja, jangan kacau dia orang, Tunggu, one team. One team, one way. Yes. Itu, ia akan berjaya lah. Saya, saya tak cakap saya berjaya, cuma saya, until hari ini, I okay lah. Okay. Until hari ini, it's okay lah. Saya, Zamrisya Musi. Saya bekerja sini, lebih keberadaan 26 tahun. Kalau nak cerita pengalaman itu, memang banyak. Sukar dungkau kita ada. Jumur, kita suka di sini, lebih-lebih lagi, kepada buah kita, misalkan. Wadapun, kita ni berani agama, tapi, diambil, apa ni, macam, dikerat ke, untuk pekerja, di jahnya lah. Di jahnya oleh kita, kerana dia jaga, pekerja, abang ni, seorang ni, pekerja cuma ada, ada, macam-macam lah, dia jaga, mengalus. Apa ni, pekerja ada masalah dia? Sumpah dia, syur. Adalah, matuh eh. Dia, sesuatu, satu-satu tempat, bila, pekerja dengan pekerja, orang-orang ni, nanti, satu-satu tempat dia lah, dia boleh, dengan masalah dia, kita pun boleh, ada masalah, ada, kita suka video. Okay, abang ni cakap, saya tak faham sikit, macam, susah sangat, dah faham. Yang, kejauh petang lah dengan saya? Lebih kuih 20 tahun. 20 tahun? Sudah si je dah. Lebih kuih 20 tahun. Okay. Kau ni berapa tahun dah? 17 tahun? Wah, sudah 20 tahun? Iya, pasal air, air cakap dia, oke? Boleh, lama-lama eh. Air tak pernah marah dia, kan? Baik, air tak pernah marah dia, Ada apa? Cuma sekuruh saja kan? Air cakap dia marah. Ya, betul-betul. Okay, so, itu sudah selesai videonya, guys. ini salah satu orang yang memang, inspiratif, kalau menurut saya, guys. Karena memang, apa yang dikatakan sama beliau ini, oleh Toki Cina ini, apa? Gimana sih? Saya ngebutnya gimana, guys? Bia enak gitu loh. Pak C ini lah, Pak C, Pak C ya. Pak C ini memang, apa yang dia cakap memang best sangat. Semua membuat kita itu semangat ya. Apalagi tadi dia cakap, satu poin, pesan untuk kita semua ini adalah, jangan pernah untuk memegang, ataupun, ya, memakai uang kantor, uang perusahaan ya. Kamu harus memakan gaji kamu. Kamu habiskan satu minggu, terserah kamu. Seperti itu. Yang terpenting, jangan memakan uang perusahaan. Itu yang saya cernah. Dan tidak pernah memarahi karyawannya. Wow. Sosok yang langka. Ada yang 26 tahun, ada yang 20 tahun yang bekerja di situ. So, ini mungkin video sangat bermanfaat untuk kita semua. Terutama, anak-anak muda ya, teman-teman. Ini salah satu contoh yang harus kita contoh. Dan pekerjanya juga semuanya orang Melayu. So, yang saya kaget tadi, dia pun buat sholat hajat. Oh my God. Wow. Saya tak nak cakap apa-apa ini. Sebab apa? Sebab semua yang ada dalam video ini, dah komplik. Orang-orang Malaysia, dah faham semua kan. Tapi ini merupakan nasihat buat saya. Saya ambil pelajaran daripada video ini. Dan Alhamdulillah saya dapat. So, ini keren banget kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut teman-teman. Pokoknya buat anak-anak muda, ingat kata-kata tadi. Oke, cukup sekian saja raksan kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Semoga video kali ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita. Tambahan ilmu juga bagi kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya pemiru untuk diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.